Nah, bagaimana cara menentukan atau mencari tanggal bulan dan tahun masehi dari 1 Romadon 1442? Kita lihat 1 Romadon, tanggal 1 baris pertama yang paling atas, kita tarik ke bawah dan kita luruskan dengan bulan yang akan kita cari, yaitu bulan Romadon. Nah, kita dapatkan data 237. Kesimpulannya adalah, 1 Romadon 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Guru. Pada video kali ini, Pak Guru akan mencari atau menentukan 1 sawal 1442 Hijrah menggunakan hisab Urfi. Pada video sebelumnya, Pak Guru sudah membuat atau menentukan 1 Romadon 1442 Hijriah. Nah, bagaimana cara menentukan atau mencari 1 sawal 1442 Hijriah? Rumusnya tidak jauh berbeda sama persis dengan video sebelumnya. Silahkan di cek. Yang membedakan adalah Romadon dan sawalnya. Itu berarti berkaitan dengan data yang akan kita gunakan pada rumus berikut ini. Baik, untuk selanjutnya adalah Pak Guru akan memberikan rumus pada video kali ini cara menentukan 1 sawal 1442 Hijriah. Yang pertama adalah kita akan cari data 1 Muharram 1442 Hijriah. Kemudian, data tersebut nanti ditambahkan dengan data 1 sawal. Pada video sebelumnya kita mencari 1 Romadon. Sekarang data 1 sawal. Kemudian, setelah ketemu data 1 Muharram dan 1 sawal dan dijumlahkan, dikurangi 1 sebagai ketentuan yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah hasil dari penjumlahan dan pengurangan tersebut itu nanti dilihat pada tabel data tahun masehi. Ada tiga tabel, data jadwal 1 Muharram, kemudian data tahun hijriah, dan data tahun masehi. Baik, sahabat Pak Guru semuanya, kita akan mulai saja. Kita akan mencari data 1 Muharram 1442. Silahkan dilihat, link ada di deskripsi. Pak Guru akan melihat tabel data 1 Muharram, yaitu jadwal 1 Muharram. Perhatikan, pada tabel ini, jadwal 1 Muharram, ada tiga kolom tahun hijriah, kemudian tanggal bulan tahun masehi, dan yang kolom ketiga ada data. Pertama kali yang harus kita lakukan, kita cari tahun hijriahnya. Tahun hijriah yang akan kita cari adalah 1442. Tidak Pak Guru berikan tanda, disini 1442 hijriah. Itu bertepatan, jadi artinya ini, 1 Muharram 1442 hijriah itu bertepatan tanggal 21 Agustus 2020. Nah, tanggal ini adalah 1 Muharram 1442 hijriah, begitu maksudnya. Kemudian, datanya sudah kita dapatkan, yaitu 174. Data 1 Muharram 1442 sudah kita temukan, yaitu berapa? 174. Kemudian, selanjutnya adalah kita akan mencari data 1 sawal. Berapa data 1 sawal? Kita akan lihat pada tabel, data tahun hijriah atau komariah. Link ada di deskripsi. Kita akan cari tadi data 1 sawal. Perhatikan, baris yang paling atas adalah tanggal 1 sampai 30 maksimal untuk tahun hijriah. Kemudian, kolom yang pertama itu bulan, Muharram sampai bulan Jurnus Hijriah. Karena yang akan kita cari adalah 1 sawal, perhatikan, baris yang pertama angka 1 ini menandakan tanggal 1. Kemudian sawal disini, dan kita luruskan tanggal dengan bulan, maka akan didapat angka 267. Itu yang disebut dengan data 1 sawal. Oke, sudah kita temukan data 1 sawal, yaitu 267. Sebelum kita kurangi dengan 1, kita akan jumlahkan terlebih dahulu data 1 Muharram ditambah data 1 sawal, yaitu 174 ditambah 267, sama dengan 441. Sudah kita dapatkan angka 441. Nah, sebelum kita kurangi dengan 1 sebagai ketentuan, ada ketentuan berikutnya, yaitu, perhatikan, apabila hasilnya lebih dari 365, maka dikurangi 365, kalau tahun basitoh. Atau dikurangi 366, kalau tahun kabisat. Bagaimana cara menentukan basitoh atau kabisat? Atau apa yang dimaksud dengan tahun basitoh dan tahun kabisat? Tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Ya, tahun yang habis dibagi 4. Misalnya, 2020 dibagi 4, itu 505. Itu tidak ada sisa. Berarti tahun 2020 adalah tahun kabisat. Bagaimana dengan tahun 2021? Tahun 2021 dibagi 4, itu 505,25. Berarti ada sisa. Berarti tahun 2021 adalah tahun basitoh. Atau ciri lainnya adalah, apabila tahun kabisat, sahabat, pak guru, semua bisa dilihat di bulan Februari. Apabila di bulan Februari ada tanggal 29, nah, itu berarti tahun kabisat. Karena tanggal 29 Februari itu terjadi 4 tahun sekali. Nah, untuk tahun basitoh, cirinya juga lihat di bulan Februari. Apabila di bulan Februari tanggalnya hanya sampai 28, berarti itu adalah tahun basitoh. Karena di sini lebih dari 365, di sini ada data 441, maka dikurangi dengan tahun kabisat. Kenapa tahun kabisat? Dilihat dari data 1 Muharam 1442. Oke, kita lihat lagi jadwal 1 Muharam di sini. Perhatikan. Jadwal 1 Muharam 1442 itu jatuh pada tanggal 21 Agustus 2020. Jadi, yang diambilnya adalah 1 Muharamnya, 2020. Nah, 2020 ini adalah tahun kabisat, karena habis dibagi 4. Maka, 441 ini karena 2020 adalah tahun kabisat, dikurangi 366. Berapa 441 dikurangi 366? Oke, kita akan jumlahkan. Hasilnya adalah 75. Kemudian, selanjutnya adalah 75. Kita akan kurangi lagi dengan 1 sebagai ketentuan. Ini harus dilakukan. 75 dikurangi 1, sama dengan, pasti berapa? 74. Nah, sudah kita dapatkan angka 74. Sesuai dengan rumus yang di atas, apabila sudah dapat angka 74, maka, lihat data tahun masehi. Silahkan lihat kembali tabel data tahun masehi. Linknya ada di deskripsi. Berapa tadi? 74. Nah, ini angka 74. Kita tarik ke atas, angka 74 ini bertemu dengan, 13. Kemudian, kita tarik ke sebelah kiri, ya, ya. Itu ada di bulan, Mei. Maka, data 74 itu adalah, 13 Mei, ya. Sudah kita temukan, bahwa 74 itu, tanggal berapa? 13 Mei 2021. Kesimpulannya adalah, 1 sawal, 1442 hijriah, jatuh pada tanggal, 13 Mei 2021. Ini adalah, cara perhitungan, dengan menggunakan, hisab urfi. Semoga bermanfaat, apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.